Apartemen Point 8 di Jalan Danmogot, Jakarta Barat kini mangkrak. Para konsumen mengaku telah 12 tahun menanti kepastian hukum dari pemerintah. Para konsumen menduga pengembangan apartemen bertindak nakal. Selain mangkrak, kualitas bahan bangunan apartemen juga dinilai buruk seperti banyak ditemukan karat di berbagai tempat. Para konsumen menuntut agar pengembang mengembalikan uang mereka yang telah disetorkan dengan total hingga lebih dari 600 miliar rupiah. Menurut kuasa hukum para korban, Alvin Lim, mereka telah berusaha mendapatkan kembali dana mereka dengan menempuh berbagai cara termasuk mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU di Pengadilan Niaga, Jakarta Pusat. Hasil sidang PKPU menyatakan PT Crown Porcelain dan CBS Pilot dengan kewajiban membayar utang paling lambat 44 hari setelah putusan. Sudah 12 tahun kita menunggu kepastian dari pemerintah penegakan hukum dari sini. Kami ingin untuk uang kami bisa dikembalikan. Percuma kalau istilahnya kita sudah susah kerja keras, bahkan kami menggantungkan harapan untuk punya unit rumah sendiri, tapi tidak ada kejelasan hukum sampai sekarang. Terima kasih telah menonton!